Ayo kawan, maju bersama, belajar dan berdaya, ayo kawan kita bersama, kelas 5 pasti bisa. Kemudian keadaan sehat, tetap semangat dan selalu ceria. Oke kali ini Ust. Inaya akan menjadikan tentang negara Indonesia. Negara Indonesia termasuk negara maritim dan agraris. Negara maritim yaitu negara yang dikelilingi oleh lautan atau perairannya sangat kuat. Sedangkan negara agraris yaitu negara yang sebagian besar, penduduknya bekerja secara yang dikelilingi oleh lautan. Nah, sehat ini berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Perbedaan nilai ini menyebutkan perbedaan agar budaya, ada perbedaan buku, dan ada perbedaan bahasa. Nah, dari perbedaan tersebut, akhirnya pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda berkumpul untuk menyatukan perbedaan tersebut. Nah, cara apa? Yaitu mengikrarkan sumpah pemuda. Yang isinya yaitu, yang pertama, meskipun bangsa Indonesia tinggal di wilayah Indonesia, tetapi tanah air yaitu tetap satu, yaitu tanah air Indonesia. Kemudian yang kedua, meskipun bangsa Indonesia terdiri dari beberapa suku, tetapi tetap berbangsa satu. Yang ketiga, meskipun Indonesia itu memiliki bermacam-macam bahasa dari daerah masing-masing, tetapi bahasa pemeriksa satu, yaitu bahasa Indonesia. Nah, untuk mempercayai pengetahuan tentang perbedaan yang ada di Indonesia, mari kita menonton video berikut ini. Oke, silakan bagian cermat ini. Silakan penonton. Pada suatu pagi yang cerah di desa yang bernama Desa Sukamakmur, terdapat beberapa penduduk yang berasal dari berbagai daerah dan penjuru nusantara. Ada yang dari Padang bernama Ien, ada yang dari Madura bernama Sinyo, ada yang dari Jawa bernama Joko, dan dari Jakarta yang bernama Lela. Mereka semua hidup bertetangga dan memiliki rumah yang saling berdekatan. Namun, mereka tidak pernah akur, mereka selalu bertengkar. Mereka bertengkar disebabkan karena sering menyombongkan daerah mereka masing-masing. Joko yang berasal dari Jawa, sering terkena ejek dari teman-temannya, karena ia memiliki logat yang khas dan medok. Sedangkan yang dari Madura, Sinyo, ia selalu membanggakan makanan khas dari daerahnya. Makanan dari daerahku sangat beragam, dan rasa napon paling nyaman. Salah satunya, Sati Madura yang banyak dikenal oleh orang. Makanannya pun enak, apalagi orangnya, jangan ditanya, pasti mantap, dek. Iain pun tak ingin ketinggalan. Ia juga memamerkan makanan khas dari daerahnya. Indah dong, rendanglah makanan yang paling enak. Makanan dari daging sapi yang raso nyotulah makbana. Kalian kalau makan rendang, pasti mau nambah lagi. Lela, yang merupakan penduduk dari Jakarta, juga tak mau kalah. Ia memamerkan dan menyombongkan makanan khas dari kota asalnya. Ia menyebutnya kerak telur. Makanan yang terbuat dari beras ketan, dicampur dengan telur, kemudian dipanggang di atas tungku arang, dan disajikan dengan taburan ebi. Eh, kagak ada makanan yang seenak kerak telur, gue bilangin. Udah, punya gue paling sedap. Apaan tuh satep madura? Rendanglah, kagak enak, pedes, enakan kerak telur. Hah, nasi kerak kok dimakan. Apa enaknya sih? Gak ada enak-enaknya. Hah, lo bilang apa? Kerak telur kagak enak. Gila, lo berani lo sama orang Betawi. Sini lo, gue sabet dulu lo, berani lo sama gue. Sini lo, kalau berani maju sini. Gue sabet dulu sini lo. Gak tau aja kan lo gue yang punya pendopo silat. Sini, lawan gue. Hah, dikira orang takui garo-garo hanya punya pendopo silat. Lama sih. Maju-maju sih kok, orang lawan. Suasana di pos ronda, tempat mereka berkumpul bersama, menjadi semakin panas dan semakin rumit. Semuanya berdebat dan saling menyombongkan diri tentang daerah asal mereka. Kemudian, datanglah Joko, pemuda yang berasal dari tanah Jawa. Dia sangat sopan dan sangat baik hati. Mendengar para tetangganya sedang ribut-ribut, Joko pun menghampiri mereka dan bertanya, Joko pun menjelaskan bahwa mereka sedang bercerita tentang makanan khas di daerah mereka masing-masing. Namun, Joko tidak percaya karena mereka seperti orang yang bertengkar. Kemudian, Sinyo menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Joko berpesan kepada semua orang untuk saling menjaga kerukunan dan persaudaraan antara satu dengan yang lainnya. Joko pun menjelaskan bahwa mereka adalah warga negara Indonesia. yuk kan perbedaan ini wajar tapi mau tenpareng sampai gak rai gelut koyokin ini ini katunggal ika hiling-hilingen ini ku berbeda-beda tetapi tetap satu jua nah api ek ini ku kutu saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada di lingkungan kita ben lingkungan ini rukun Joko mengatakan bahwa setiap manusia itu hanya milik Tuhannya memiliki tempat tinggal dan tinggal satu negara yakni negara kesatuan Republik Indonesia perbedaan bukanlah untuk diperdebatkan iya dah iya mohon maaf nih mohon maaf gue emosi tadi mohon maaf lain kali gue gak gini lagi dah suasananya pun menjadi semakin riang semua orang tertawa bersama dengan Joko ternyata mereka semua menyesal karena telah bertengkar dan berdebat tentang daerah mereka masing-masing akhirnya mereka saling meminta maaf dan berjanji akan hidup rukun dengan tetangga meski dari daerah yang berbeda-beda nah bagaimana setelah menonton video tersebut nah apa makna dari video yang bisa kalian ambil maknanya apa sih dari video tersebut ada bermacam-macam daerah ada Jawa ada Padang ada Jakarta ya disini kita akan memilih kejadian dari perbedaan itu maknanya supaya kalian satu memperkenalkan hubungan kekeluargaan ya kemudian yang kedua menciptakan kekeluargaan ya supaya rukun berbeda-beda tapi mereka hidup dengan rukun kemudian yang ketiga memperkenalkan rasa kesenian kawanan sosial ya jadi saling membalik kemudian kemudian yang keempat yaitu memperkuat rasa cinta tanah air ya karena tetap tanah air Indonesia ya bagaimana ya penjelasan untuk materi kali ini ya cukup sudah akhiri sampai sekian ya oke terima kasih tetap semangat kalau makan jalan di jalan oke assalamualaikum bawa-bawa bawa-bawa terima kasih Terima kasih.